Yang pemirsa pasca pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, PPK Kecamatan tengah siapkan pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Bahkan di kantor cabat Tunggal Ilir, saat ini logistik dari seluruh TPS tengah berada di kantor cabat untuk selanjutnya dilakukan rapat pleno. Beginilah suasana kantor cabat Tunggal Ilir pada Kamis pagi 28 November. Terlihat di beberapa ruangan kantor cabat, telah tersusun rapi logistik surat suara dari sejumlah TPS yang ada di Kecamatan Tunggal Ilir di dalam kota Kuala Tunggal. Ketua PPK Kecamatan Tunggal Ilir, Eko Rahmadadi menuturkan, untuk seluruh logistik di Kecamatan Tunggal Ilir ini, telah 100% sempurna dikumpulkan. Terakhir pukul 23.00, semua logistik dari TPS telah diterima dari TPS, kemudian ke Kelurahan, dan terakhir di Kecamatan. Eko Rahmadadi menambahkan, PPK tengah melakukan persiapan untuk pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kejabatan. Di Tunggal Ilir ada 10 Kelurahan, dari total jumlah sepanyak 128 TPS. Di antaranya, di Tunggal 1 ada 6 TPS. Kampung Nilayan 15 TPS, Tunggal 2 23 TPS, Tunggal 3 13 TPS, Tunggal 4 10 TPS, Tunggal Harapan 19 TPS, Sriwijaya 11 TPS, Sialang 5 TPS, Sungai Bibung 8 TPS, dan Patunas 18 TPS, dengan total 128 TPS. Untuk rapat pleno sendiri, dijadwalkan akan dilakukan pada 29 November 2024. Tunggal Ilir ini lancar, jadi kegiasaan itu tidak ada kendala. Berarti per, kapan selesai terima? Itu sekitar jam 23.00 sudah selesai semua. Sudah kegiasaan berkecaman, harus selesai. Untuk saat selanjutnya apa lagi, Pak? Ini kami lagi merencanakan tentang persiapan pleno rekapitulasi tingkat kejamatan. Jadi hari ini kami merencanakan kegiatan itu, baik itu mempersiapkan tempat maupun undangan. Dan tahapan-tahapan yang akan kami laksanakan besok. Berarti ini berapa TPS malam untuk pergeseran jumlah TPS? Kalau jumlah TPS dari 10 puluhan desa itu, kita Tunggal Ilir 128 TPS. Dengan rincian itu, di desa Tunggal I kita 6 TPS, terus di Kampung Melayang 15 TPS. Tunggal II itu 23 TPS, Tunggal III itu 13 TPS, Tunggal Belakota kita 10 TPS. Terus Tunggal Harapan 19 TPS, Sriwijaya kita 11 TPS, Teluk Sialang kita 5 TPS, Menibung kita 8 TPS, Patunas 18 TPS. Jadi jumlah total semua TPS kita di Kecamatan Tunggal Ilir ini sebanyak 128 TPS. Sementara itu, Kampung Melayang 15 TPS, Tunggal Ilir FND mengatakan, selama pencaplosan di setiap TPS yang ada di Kecamatan Tunggal Ilir, berjalan aman dan kondusif, dan dikawal ketat apara kepolisian, maupun TNI, serta penyelenggara pilkada. Terutama saya dicapkan di buat terima kasih, kalau untuk masalah pembina, Alhamdulillah, di Kecamatan Tunggal Ilir, berjalan dengan ramai, kemudian ada pasca, tinggal pasca lagi. Cuman dalam untuk perusahaan TPS, sebuah tahun kemarin, 128 TPS tidak ada bermasalah, kayak gitu masalah penyelenggaraan dan sebagainya. Dan kemudian malam tadi, beristribusi dari TPS ke Kelurahan, Kota Suara, sampai ke Kecamatan, Alhamdulillah berjalan dengan kita. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.